Hai Assalamualaikum teman-teman jumpa lagi di Mayra Den channel kali ini kita berangkat dari daerah Kecamatan Wado ya teman-teman kita lihat sekeliling wilayah tempat nongkrong anak-anak Wado dan sekitarnya biasanya jam-jam segini juga banyak yang pada nongkrong cuman kan sekarang lagi PPKM darurat jadi kita coba lihat-lihat tempat nongkrong tersebut apakah apakah masih tetap ramai ikuti terus ya videonya teman-teman jadi di daerah Wado ini teman-teman ada beberapa tempat nongkrong ya apalagi kalau sore sore gini cuacanya enak yaitu namanya tuh dari daerah ini jembatan cinta Wado dan bersisir jati gede tubuh teman-teman kebetulan sekarang kan perairan jati lebih gede lagi ini lagi kurut nah biasanya juga rame pengunjung yang pada datang sekedar bermainlah kabukurit kalau ini cuman kan eh Kecamatan Wado juga salah satu yang berada di daerah keupatan pemerintah jadi harus mengikuti program PPKM darurat di mata pandemi ini jadi kita lihat situasi dan kondisinya saat ini seperti apa atau gimana apakah masih banyak yang pada nongkrong apakah tepi terus kalau ada juga yang pada nongkrong apakah mereka menggunakan masker atau mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan pemerintah ini cuacanya kayak mau hujan ya teman-teman ini di depan lu pasar Wado teman-teman ini pasar Wado ini desa Wado ini merupakan salah satu ibu kotanya Kecamatan Wado nih disini pertigaan yang ke kanan ke arah Jatinunggal kalau lurus ke suku Wado nah kita coba lihat yang lurus dulu ke arah suku Wado ya teman-teman jembatan cerita nah ini tubuh Wado ya kalau air tertentu luap tubuh Wado ini sudah cukup terendam sekarang karena lagi mulut dulu Wado ada lagi teman-teman kembali lagi seperti sekarang nih kayak gini tubuh Wado nih teman-teman bisa lihat kondisinya sekarang sangat lagi untuk PKM terhadap tempat yang kurang ini ini keadaan di lokasi tempat bermain itu Wado ada perbedaan sih teman-teman biasanya kalau lagi ini normal juga atau PKM itu rame banget berapa warung juga pada cepat ada juga pemerintah sudah bermain mereka pada menggunakan itu apa masker Hai teman-teman ayatnya kurut selamat menikmati jadi banyak udah lumpur tuh teman-teman banyak teman-teman ayat tuh apa 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seperti itulah teman-teman keadaan kondisi tubuh wado saat ini tidak terlalu rame tapi keadaannya sekarang lagi surut saya coba lihat di ini jembatan cinta ya teman-teman disana juga kalau sore gini itu suka banyak yang pada bermain pada nongkrong dulunya ini salah satu jalan provinsi penghubung Jembatan Dharma Raja dan Wado atau penghubung Kabupaten Semedang dengan Garut tapi sekarang terputus oleh air waduk jadi gede ini kita ke jembatan cinta ya teman-teman ya ini yang disebut jembatan cinta oke banget teman-teman biasanya disini rame jam-jam segini ini ada mohon maaf jalan sementara ditutup sedang PPKM darurat dalam rangka penanganan COVID-19 jadi ini jembatan cinta juga teman-teman di apa namanya di berlakukan PPKM jadi itu yang pada bermain tuh cuma sedikit biasanya disini kalau jam-jam segini rame banget penuh tapi sekarang kosong ya paling itu yang lagi pada lewat sekedar istirahat jembatan cinta ini adalah teman-teman jalan yang mau masuk ke arah Kecamatan Jatinunggal dan ke tanahnya itu ke ini ke ke Bupaten Majalengka sekarang lihat di jembatan yang satu lagi sama juga salah satu ikon kota waduk tempat favoritnya banyak anak-anak muda pada nongkrong kita lihat ada juga rame apa tepi kalau barusan dilihat di jembatan cinta yang selalu paling rame ini benar-benar sepi tadi bilang sepi banget begitu soalnya kalau biasanya begitu tuh kadang juga macet juga karena banyaknya itu parkiran kendaraan yang lagipada bermain selamat menikmati selamat menikmati nah ini teman-teman disini juga biasanya cukup banyak yang nongkrong disini kalau jam-jam segini tapi ini sekarang sama tepi juga ini kebanyakan kayaknya orang-orang yang lagipada lewat aja terus beristirahat disini nah bukan hanya itu ke Jatinunggal temen-temen jadi kita nyampe sini aja kita buktikan balik ya itu tadi teman-teman tempat ramainya orang berkumpul atau orang-orang bermain sekedar jalan-jalan sekarang keadaannya tepi banget berbeda seperti hari-hari di atas atau kalau lagi keadaan normal jadi kesempatan waduh ini ternyata sudah mengikuti program pemerintah juga yaitu KPM darurat oke teman-teman mungkin sampai disini dulu videonya jangan lupa di subscribe di like dan nyalakan notifikasinya biar enggak ketinggalan video-video terbaru dari My Raden channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati